Al-Habib Umar Al-Muhdhar Radhiallahu Anuh Itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan Untuk baca Yalatif Sebanyak seribu kali Satu tarikan nafas, contoh ya Contoh, itungan loh Kamera action Yalatif, 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 Yalatif Mengikuti amalannya Mugad Damfani Habib Abdul Rahman Segaf Umur tujuh tahun Menghatamkan Al-Quran Dalam satu rokaan shalat Habib Umar Al-Muhdhar Beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu kali nafas Bisa membaca Subhanallah Bisa membaca Allah Akbar Bisa membaca Yalatif Satu nafas tujuh ribu kali Habib Abdul Rahman As-Segaf bin Muhammad 60 kali dalam satu malam Menghatamkan Al-Quran Setiap satu rokaan beliau sekali Menghatamkan Al-Quran Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Latos Habib Abu Bakar bin Abdullah Latos Satu kali duduk Baca Yassin 90 ribu kali Beliau mau ngaku cucu jajal Cucu apa silahkan gitu Tapi jangan ngaku cucu Nabi Muhammad Apaan lo Gak gampang lo ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad Emang lo sidik Emang lo jujur Tukang bohong lo Emang lo amanah Dapat dipercaya Nggak bisa lo dipercaya Emang lo tablik menyampaikan kebenaran Kebohongan melulu Masa Miro 70 kali Terus fatonah Emang lo fatonah Lo cerdas Gak ada cerdas-cerdas Mana buktinya lo cerdas Emang Naka aja lo ngaku-ngaku Keturunan Nabi Muhammad Apa hebatnya lo Ngaku-ngaku mulia Mulianya apa Naka aja lo Ngaku-ngaku lo mau ngaku Apa cucu Cucu apa kek gitu loh Tapi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad Naka aja lo Lo siapa sih lo Nggak ada Ngomong nih syarat lo Ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad Mau apa Diakui-diakui-diakui Hulan Dari Hulan Udah nggak pantas lo Nama gue aja Pinteran gue Daripada lo Ngaku-ngaku Cucu Nabi Muhammad Tak ukuk ya Kalau lo cerdas Lo jujur Lo apa namanya Dapat dipercaya Lo tidak bohong Boleh saja lo ngaku-ngaku Cucu Nabi Muhammad Lalu kebalikannya lo Kebalikannya sifatnya Tukang bohong Tukang jawir Tukang tipu Ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad Cucu Nabi Muhammad itu orangnya jujur Nggak bohong Dapat dipercaya Nggak mau jawir Cerdas gitu Lo nggak ada Lo kalau bukan negara hukum ini Marah gue Karena negara ini negara hukum Ya gue dia majak gitu Nggak pantas lo Nengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad Menjijikan Mulai beberapa ulamak Hadir Sebagian ulamak Nggak mau hadir Di antaranya Imam Abdul Rahman Bin Ubaidillah Segarf Seorang ulamak yang tenar Di zaman itu Memprotes Al-Hib Ali Dalam Metode Mengajar Nahu Di pagi-pagi hari Nggak pas waktunya Tahu apa yang terjadi Ikhwani Ketika orang Telah tenggelam Di samudera Yang orang Ia cintai Maka semua Perbuatannya Tidaklah Dia melangkah Melainkan dengan Renyubuk Dan izin Ketika Imam Abdul Rahman Bin Ubaidillah Segarf Di pagi hari itu Abis al-subul Lagi baca wirid Beliau mengantuk Beliau tertidur Ketika beliau tidur Beliau melihat Beberapa orang Yang luar biasa indah Orang pertama Buru-buru Bawa kitab Luar biasa Cahaya yang hebat Orang kedua Menyusun Azim Orang yang ketiga Menyusun Nah orang yang ketiga Dipingang bajunya Entah dulu Kalian ini siapa Dan kalian mau kemana Oh Orang ketiga bilang Aku Al-Hasan bin Ali Dan yang depanku ini Ayahku Ali bin Abi Talib Paling depan Datuk Nadi Muhammad S.A.W Mau kemana Kalian tergesa-gesa Loh iya Kami tergesa-gesa Mau hadir Pelajaran Nahunya Habib Ali Habshino Di sana Haji Pagi-pagi Tergesa-gesa Mau ngapain Mau hadir Pelajaran Nahu Bangun Imam Al-Hasan bin Abi Talib Langsung Bawa kita Kalau yang ada disini Palsu semua Yang asli Ini orangnya Baru Menyatakan Seperti itu saja Disuruh Minta klarifikasi Disuruh Minta maaf Coba Selama ini Apabila Kita hitung Pernyataan Atau Klaim-klaimnya Dilakukan oleh Kaum Baalawi Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Disuruh Minta maaf Mungkin saja Kalau ditulis Dalam satu Naskah itu Tidak cukup Ribuan Kesalahan Ribuan Pernyataan Yang tidak benar Yang membelokkan Sejarah Itu Banyak Dinyatakan oleh Para Habaib Tapi apakah Kita pernah mendengar Bahwa kaum Habaib Minta maaf Kepada Masyarakat Indonesia Padahal Itu Kesalahan fatal Yang dilakukan oleh Habaib Terhadap Masyarakat Indonesia Sudah melukai Hati masyarakat Indonesia Tapi tidak Satupun Meminta maaf Kalau sudah Disinguk Seperti itu Sedikit saja Sudah Minta Kalifikasi Minta maaf Bagi saya Tidak perlu Berarti Kalau dinyatakan Bahwa Habaib Itu Dulu Saya nyatakan Benar Memang hanya Ngaku saja Tidak ada Bukti Yang menyatakan Bahwa Habaib Itu Durya Rasul Kedua mata saya Masih terbuka Melihat kesengsaraan rakyat KBS Berceramah Di depan Para pengikutnya Dia bilang Kedua mata saya Masih terbuka Melihat Kesengsaraan rakyat Ketidakadilan Terhadap rakyat Kesewenang-wenangan Terhadap rakyat Saya Saya tidak Tidak akan Pernah Menundukkan Kepala Kepada Penghianat Bangsa Saya akan Melawan Mereka Tidak akan Pernah Mundur Sampai Titik Darah Penghabisan Indonesia Merdeka Siap Melawan Kejuliman Pengikutnya Bilang Siap Siap Melawan Kemungkaran Siap Siap Melawan Ketidakadilan Siap Siap Menyampaikan Kebenaran Siap Aduh Raya Indonesia Ya Yang pengikut-pengikut Habaib nih Sadar Kalian Ya Sadar Kalian sadar Ini Cuman Provokator Tukang Buat Keributan Di negara Republik Indonesia Ini Kesengsara Anda Bila Terbuka Mata saya Masih terbuka Melihat Kesengsaraan Rakyat Rakyat Yang mana Yang sengsara Berada Ketidakadilan Terhadap Rakyat Yang mana Yang gak adil Berada Kesengsaraan Kesewenang-wenangan Terhadap Rakyat Yang mana Yang kesewenang-wenangan Terhadap Rakyat Bukannya Kau Yang sewenang-wenang Terhadap Rakyat Provokator Kok kan bahagia Kalau Indonesia Ini ribut Terus Karena kalian Punya kepentingan Di dalamnya Kok sama Nih Sama Rijik Jadi Kok gak usah So-soan Melawan Kezoliman Yang zolim Itu kalian Sendiri Kalian yang zolim Yang suka Sekali Membuat keributan Di negara Republik Indonesia Kemungkaran Kemungkaran Yang mana Orang kalian Yang menciptakan Kemungkaran Kok Ketidakadilan Ketidakadilan Yang mana Gak adil Karena FPI sama HTI Dibubarkan Siap Menyampaikan Kebenaran Orang kau sendiri Berdusta terus Kapan kau Menyampaikan Kebenaran Semua yang kau Ucapkan itu Tak ada yang benar Jadi Jadi buat Kalian Rakyat Indonesia Pintarlah Kalian Ziki Jangan Kalian Ikuti Habak-habak-habak Seperti ini Yang Kerjanya Isi ceramahnya Cuman Jadi Provokator Untuk Menumbangkan Pemerintahan Yang sah Belajar Kalian Sama Guru-guru Yang baik Dalam islam Haram Hukumnya Menumbangkan Pemerintahan Yang sah Dan dalam islam Seluruh umat Muslim Wajib taat Sama pemimpinnya Bukan taat Sama Habaib Kayak gini Ya Rakyat Indonesia Para pengikut-pengikut Habaib Penggemar-penggemar Habaib Yang cuman Jadi provokator Yang ingin Memecah belah Negara Pemimpin Indonesia Ini Ya Berhentilah Mengikuti Habaib Habaib Sepertim